Di sebuah kota besar yang dipenuhi gemerlap lampu dan kesibukan Terdapat seorang preman yang dianggap sebagai yang terhebat dan paling ditakuti oleh warga setempat Namanya Malik Bada Ibrahim Keberanianya dan kegejamannya telah menciptakan reputasi yang legendaris di kalangan warga kota jati negara Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel youtube saya ini Yang sudah saya doain kalian bakal diberikan rejeki yang berlimpah sama Allah SWT Amin ya robbal alamin Yowes tidak usah berlama lagi Kita langsung saja menuju ke ceritanya Malik tumbuh di lingkungan yang keras Di pinggiran kota yang penuhi kemiskinan dan ketidakadilan Sejak muda, ia belajar bahwa hidupnya harus keras untuk bertahan di jalanan yang tanpa ampun Dengan kecerdasan dan keberanian Malik segera menjadi pemimpin kelompok preman lokal jati negara Hebatan Malik terkenal pada kombinasi kecerdasan taktis dan kekejaman tanpa ampun Dia memahami dinamika kehidupan jalanan dengan baik dan selalu mengetahui cara memanfaatkannya Tidak ada yang berani menantangnya secara langsung dan ketika mereka melakukannya Malik selalu menemukan cara untuk menang Namun, dibalik citra kejamnya Malik memiliki kode etik pribadi yang kompleks Meskipun menjadi preman, ia memegang prinsip melindungi warga kecil di wilayahnya dari bahaya luar Pada suatu hari, ketika sebuah geng bersaing mencoba menaklukkan wilayahnya Malik memimpin pertempuran sengit untuk mempertahankan wilayahnya tersebut Walaupun ditakuti, banyak yang mengagumi dan menghormati Malik Karena keberaniannya dan keadilan yang ia terapkan di wilayahnya Banyak warga yang merasa lebih aman berkat perlindungan yang diberikan oleh Malik Di suatu malam yang gelap dan hening di kota yang dipenuhi sinar neon Malik pada Ibrahim merenung di kediamannya yang sederhana Sebagai pemimpin preman yang dihormati dan ditakuti Malik tahu bahwa kekuasaan yang dipegangnya tidak luput dari ancaman komplotan rival yang selalu ingin menguasai wilayahnya Suatu hari, kabar meruak di jalanan bahwa sebuah komplotan preman kuat yang dikenal sebagai naga hitam Sedang merencanakan untuk merebut kendali atas wilayah Malik Namun mereka menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya Dan para anggota naga hitam dikenal sebagai individu yang kejam dan tidak kenal ampun Malik menyadari bahwa dia harus bersiap menghadapi ancaman ini Sebagai seorang strategis ulung, ia mulai merencanakan pertahanan wilayahnya Dia memperkuat pos-pos kunci, memperluas jaringan informan dan membangun aliansi dengan preman-preman lokal lainnya Yang tidak ingin tunduk pada kejamnya naga hitam Pertempuran tak terelakan terjadi di suatu malam Dengan cepat, wilayah Malik diserang oleh komplotan naga hitam yang datang dengan kekuatan penuh Pertempuran sengit terjadi di lorong-lorong sempit dan ganggang gelap di wilayah Malik Suara teriakan dan suara tembakan menggema di sepanjang malam Malik yang memiliki reputasi sebagai pejuang ulung Memimpin pertahanan dengan gagah berani Meskipun ia dan para pengikutnya bertempur dengan keberanian Tekanan dari naga hitam terasa sangat berat Namun, di tengah kekacauan pertempuran Malik menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan naga hitam bukan hanya dengan kekuatan fisik Melainkan dengan mengungkapkan kelemahan mereka dan memecah belah solidaritas mereka Melalui kecerdikan dan kepemimpinan yang brilian Malik berhasil meretas kelemahan komplotan naga hitam Ia menemukan sisi rapuh dalam persatuan mereka Dan memanfaatkannya untuk memecah belah kekuatan mereka Sementara itu, ia juga berhasil memenangkan dukungan beberapa anggota naga hitam Yang merasa tidak puas dengan rezim kejam mereka Pertempuran berakhir dengan kekalahan naga hitam Dan mereka terpaksa meninggalkan wilayah Malik Namun, Malik tidak terlalu merayakan kemenangan tersebut Sebaliknya, pengalaman tersebut membuatnya semakin sadar akan pentingnya mengubah arah kehidupan di wilayahnya Malik memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan perubahan positif Mengganti kekerasan dengan pemberdayaan masyarakat dan perdamaian Setelah kejadian pertempuran yang mengujik beranian dan kepemimpinan Malik Hidupnya tidak hanya berubah dalam hal politik dan keamanan Tetapi juga dalam hal pribadi Di antara keramaian kota yang padat dan warna-warni Malik menemukan cinta yang tak terduga Selama pemulihan dari konflik dengan naga hitam Malik sering melihat seorang wanita yang cantik dan penuh semangat di pasar tempat ia biasa membeli bahan makanan Wanita itu adalah Aisyah Anak dari seorang curagan ayam lokal yang memiliki warung di wilayahnya Aisyah tumbuh di tengah-tengah kehidupan yang sederhana Tetapi memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang menarik hati Malik Ketika Malik dan Aisyah mulai berinteraksi Terungkaplah bahwa kecantikan Aisyah tidak hanya terletak pada penampilannya yang menawan Tetapi juga pada kepribadian dan keberanian yang dimilikinya Aisyah adalah wanita yang cerdas Penuh semangat dan memiliki tekad untuk memberikan kontribusi pada perubahan positif di lingkungannya Terkadang cinta tumbuh di tengah-tengah kekacauan Dan begitulah yang terjadi pada Malik dan Aisyah Mereka saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju perdamaian dan kesejahteraan bagi wilayah mereka Meskipun awalnya kisah cinta mereka mungkin tidak lazim Tetapi mereka menemukan satu sama lain di tengah-tengah tantangan hidup Setelah beberapa waktu Malik dan Aisyah memutuskan untuk mengikat janji pernikahan Mereka tidak hanya menjadi peristiwa penting bagi mereka berdua Tetapi juga menjadi simbol persatuan dan harapan bagi komunitas mereka Pasangan ini bersama-sama melanjutkan usaha mereka untuk menciptakan perubahan positif Kali ini dengan cinta, dukungan dan komitmen mereka sebagai kekuatan pendorong Kisah Malik dan Aisyah yang awalnya penuh harapan dan perubahan positif Mengalami kejolak yang tidak terduga setelah setahun pernikahan Malik yang pada awalnya berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif di komunitasnya Ia terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba Perubahan perilaku Malik mulai menciptakan ketegangan dan kesulitan dalam hubungan pernikahannya dengan Aisyah Malik terjebak dalam lingkungan yang merusak Dimana narkoba mengambil alih hidupnya dan mengubahnya dari pemimpin yang dihormati menjadi seseorang yang tidak dapat diakui Pencarian untuk pelarian dari tekanan dan beban hidup mungkin menjadi salah satu alasan Malik terjerumus ke dalam kecanduan narkoba Aisyah sebagai pasangan yang mencintai Malik Perasa terpukul dan bingung melihat perubahan mendalam dalam kepribadian suaminya Ia berjuang keras untuk mendukung dan memahami Malik Tetapi kecanduan itu mulai merusak fondasi pernikahan mereka Kecikan pertengkaran dan kekecewaan melanda rumah tangga mereka Dalam upaya untuk menyelamatkan pernikahan mereka Aisyah berusaha membujuk Malik untuk mencari pertolongan dan rehabilitasi Namun Kecanduan Malik telah mencapai tahap dimana dia menolak bantuan dan memilih untuk terus terjerumus lebih dalam ke dalam kegelapan Sementara itu komunitas mereka juga terpukul oleh berita tentang perubahan Malik Kepercayaan dan rasa hormat yang telah ia bangun sebelumnya mulai runtuh Meninggalkan komunitas yang terpecah dan kehilangan arah tanpa pemimpin yang dihormati Kehidupan Malik terus merosot ke dalam kegelapan karena kecanduan narkoba yang meraja lela Sementara Aisyah terus berjuang untuk menyelamatkan pernikahan mereka Tampaknya Malik semakin terisolasi dan tak terjangkau Badrun sebagai preman ambisius dari luar wilayah Malik Melihat peluang untuk mengambil alih kekuasaan dan wilayah tersebut Badrun mengeksploitasi kelemahan Malik yang semakin terjerumus dalam kecanduan narkoba Dengan bantuan para preman yang setuju dengan ambisinya Badrun memulai upaya untuk merebut kendali wilayah tersebut Kekacauan meraja lela di wilayah yang sebelumnya damai dan bersatu di bawah kepemimpinan Malik Aisyah terombang ambing antara kecintaannya pada Malik dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang harus melindungi wilayah Berasa terjebak dalam situasi yang sulit Dia berusaha keras untuk mencegah pertumpahan darah di antara para penduduk yang sudah cukup menderita Pertempuran untuk mengambil alih wilayah mencapai puncaknya Dan Badrun berhasil menguasai kendali sepenuhnya Kepergian Malik yang diombang ambing oleh narkoba meninggalkan lubang besar di hati wilayah tersebut Cerita Malik Badai Ibrahim mencerminkan perjalanan seorang yang keras dan ditakuti di tengah perubahan dan pertemuan dengan seseorang yang penuh harapan Menemukan makna baru dalam kekuatan dan keberanian Ini juga menyoroti bagaimana perubahan dalam kepemimpinan dapat mempengaruhi dinamika dan stabilitas suatu wilayah Harapannya, kisah ini dapat menjadi peringatan tentang bahaya kecanduan dan konsekuensinya yang dapat merusak tidak hanya individu Tetapi juga masyarakat luas Selesai Terima kasih telah menonton!